Tengkorak Maut Jilid 23. Sambil berseru dia pun ayun pula telapak tangannya untuk membendung angin serangan manusia segala itu, tapi sayang tindakan pencegahan ini datangnya agak terlambat setengah tindak. Di tengah jeritan ngeri karena kesakitan, Han Xiong Kie muntah darah segar dan roboh terkapar di atas tanah. Menyusul mana sebuah jerit kesakitan kembali menggema di angkasa, manusia serigala bermuka setan mundur sambil memegang dadanya, kemudian roboh terduduk di atas tanah, darah segar meleleh keluar dari celah-celah jari tangannya dan membasahi seluruh pakaian yang ia kenakan. Ternyata di saat musuh melakukan sergapan Maut Han Xiong Kie sendiri pan melancarkan serangan balasan dengan ilmu jari Tong Kim Chi, untung setelah terluka parah kekuatan serangannya banyak berkurang, itu pun berhasil membuat beberapa lubang di dada musuhnya, kalau tidak sudah pasti makhluk aneh itu sudah mampus sedari tadi. Dengan kejadian tersebut, manusia serigala bermuka setan jadi bergidik hingga bulu keduknya tanpa terasa pada bangun berdiri kawanan jago yang mengikuti jalannya pertarungan itu dari sisi gelanggang ikut merasa terperanjat, rata-rata paras muka mereka pada berubah hebat. Dengan terlukanya manusia serigala itu maka serangan dasyat yang dilepaskan Ang Nyo Chu pun mengenapada sasaran yang kosong. Begitulah, dalam satu gebrakan kedua belah pihak sama-sama menderita luka, namun kalau dihitung-hitung maka luka yang diderita Han Xiong Kie jauh lebih parah. Kesempatan yang sangat baik ini tidak dibuang percuma oleh kawanan lainnya, pertama-tama ke-enam orang imam tua dari Partai Kong Tong maju lebih dahulu ke muka dan langsung menerjang ke dalam gelanggang. Menyusul mana 8 pendekar pedang dari kota Tong Chiu, 4 orang Tong Chiu dari perkumpulan 7 alet serta belasan orang jago lihai lainnya sama-sama berebut masuk ke dalam gelanggang. Dengan ikut seratanya kawanan jago lihai masuk ke dalam gelanggang, maka situasi di sekitar tempat itu pun semakin bertambah tegang tiba-tiba manusia serigala bermuka setan bangkit berdiri, matanya yak tinggal sebelah berputar liar, kemudian bentaknya keras-keras, apa yang hendak kalian lakukan bentakan itu cukup manjur, seketika itu juga kawanan jago persilatan yang sedang bergerak maju ke depan menghentikan langkah mereka. Pedang tanpa bayangan Tio Chiu Peng, pemimpin dari Tiong Chiu Pat Kiam segera tampil ke depan seraya berkata dengan suara dalam. Setiap umat persilatan yang hadir di sini berharap untuk membunuh manusia muka dingin, kenapa engkau malahan membantu dirinya aku tak ambil peduli mau apa kalian semua, pokoknya sekarang siapa berani mengganggu seujung rambutnya, aku segera akan suruh orang itu mampus dalam keadaan. Mengerikan ancam manusia serigala bermuka setan dengan tajam. Ancaman ini sama sekali di luar dugaan siapapun juga, hampir seluruh kawanan jago yang hadir di situ sama-sama berdiri tertegun karena tercengang bercampur heran. Terdengar manusia serigala bermuka setan melanjutkan kembali kata-katanya, Pokoknya selembar jiwa kecil orang itu hanya aku seorang yang berhak untuk memutuskan, kalau aku ingin dia hidup terus maka dia akan tetap hidup. Sebaliknya kalau aku inginkan dia mampus, siapapun jangan harap bisa menbelai dia. Oh ya EJ, Ang Nyo Chu Tong Hong Leng dengan sinis Kang Teng Ho, aku lihat apa yang kau inginkan tak mungkin bisa terlaksanakan. Pada saat ini Seraya berkata selangkah demi selangkah perempuan tua itu maju ke depan menghampiri si anak muda itu. Manusia serigala bermuka setan jadi mencak-mencak karena kegusaran kembali teriaknya, Ang Nyo Chu, jadi engkau bersikeras untuk memusuhi aku memangnya aku musti jari kepadamu sambil tertawa dingin. Tiada hentinya selangkah demi selangkah dengan gagahnya perempuan baju merah Tong Hong Leng maju menghampiri musuhnya. Han Song Kiai sendiri pernah cuci otot berganti tulang di sumber air mujarab Tumulong Suan, kemudian secara beruntun menjumpai pengalaman di luar dugaan yang membuat tenaga dalamnya mencapai 200 tahun hasil latihan, meskipun luka dalam yang diderita cukup parah, akan tetapi sama sekali tidak sampai menggoncangkan jantung maupun nadinya. Karena, sekalipun orang tahu kalau dia sudah terluka parah, namun anak muda itu masih tetap berdiri tegak dengan angkernya, keampuhan si anak muda itu semakin membulatkan tekat para jago baik dari golongan putih maupun dari golongan hitam yang hadir di sekitar gelanggang, mereka sadar bila hari ini manusia muka dingin tidak dilenyapkan, maka sukarlah untuk menemukan kesempatan sebaik ini di kemudian hari, apalagi mengingat ilmu silatnya yang begitu lihai. Apa mau dikata di tengah gelanggang hadir pula dua orang makhluk aneh yang sudah lama tak pernah munculkan diri di dalam dunia persilatan, dengan kekejian serta kehebatan mereka, kawanan jago silat tersebut tak berani bergerak sembarangan. Di pihak lain, Hans Yon Kiyai sendiri pun sedang berpikir di dalam hati. Kalau ditinjau dari situasi yang terbentang di depan mata saat ini, lebih baik aku cepat-cepat berlalu dari sini, sebab situasi ini dibiarkan lebih jauh niscaya aku sendirilah yang bakal rugi, di samping risau dengan situasi di depan mata. Pemuda ini pun mencemaskan nasib dari kelima orang tiang lenya yang ditugaskan untuk mengebumikan jenazah Mosem Yeu sekalian, karena sampai saat itu mereka belum juga munculkan diri. Mungkinkah suatu kejadian yang di luar dugaan telah menimpa mereka berlima? Berpikir sampai di situ, ia segera putar badan dan siap berlalu dari tempat kejadian dalam pada itu pedang tanpa bayangan Tio Cupeng telah merampas sebilah pedang dari rekannya, melihat musuhnya mau pergi, dia segera enjotkan badan sambil menerjang ke arahan Siong Kiyai. Dua orang imam tua dari Partai Kongtong juga tak mau membuang kesempatan baik itu, dengan kobaran api dendam. Yang membara dalam dada mereka, dua orang itu tak sudi membiarkan musuhnya mampus di tangan orang. Maka begitu menyaksikan pedang tanpa bayangan terjun ke gelanggang, kedua orang imam tua itu pun sama-sama menerjang ke arah musuhnya, bangsat, manusia tak tahu diri rupanya kalian semua sudah bosan hidup. Hardik Angil Cu Tong Hong Leng marah. Toya Rotania yang hitam pekat segera diayun ke depan membacok tubuh seorang imam tua dari Kongtong Pei. Bacokan ini begitu cepat dan keras hingga sukar dilukiskan dengan kata-kata. Dalam pada itu, manusia serigala bermuka seran telah menerjang pula ke arah pedang tanpa bayangan Tio Cupeng sampai di manakah kelihayan ilmu silat dari Ang Nio Cu Tong Hong Leng, rupanya sudah diketahui jelas oleh dua orang imam tua dari partai Kongtong itu, menyaksikan datangnya serangan yang amat dasyat. Mereka tak berani menangkis dengan kekerasan, cepat tubuh mereka menyusut mundur lagi ke belakang. Di pihak lain, ujung pedang yang dilancarkan pedang tanpa bayangan Tio Cupeng sudah hampir menembusi tubuh Hong Xiong Kie. Saat itulah manusia serigala bermuka seran telah menerjang tiba secepat sambaran kilat, dengan gugup ia lantas tarik kembali serangannya untuk melindungi diri gerakan manusia serigala bermuka seran tersebut lebih cepat dari dugaannya. Ketika ia menarik kembali senjatanya, kering pedang itu sudah rontok ke tanah, sementara kelima jari tangan yang tajam bagaikan cakarelang sudah mencengkeram pergelangan tangannya, tangan yang lain menyambar ke arahnya. Bapak 47 Betapa kagetnya pedang tanpa bayangan Tio Cupeng menghadapi seragapan musuh yang luar biasa itu. Di pihak lain, ketujuh orang rekannya menjadi panik pula ketika dilihatnya pemimpin mereka mengalami musibah, sambil menghardik mereka bertujuh maju bersama menerjang ke arah musuhnya suatu jeritan ngeri yang menyayatkan hati menggema memecahkan kesundian, dada pedang tanpa bayangan Tio Cupeng kena di cengkeram binggar obek isi perutnya kontan berhamburan di atas lantai menyusul darah segar pun berhamburan bagaikan sumber matu air. Selesai membinasakan lawannya, manusia serigala bermuka setan melemparkan mayat korbannya yang berada dalam keadaan mengerikan itu ke arah tujuh jagoan yang sedang menerjang datang. Cepat tujuh orang jago pedang itu menghentikan gerakan mereka, salah seorang di antaranya menyambut mayat yang melayang tiba, sementara enam jago pedang yang lain dengan perasaan dendam yang membara sekali lagi menerjang maju ke muka. Karena harus menggunakan tenaga kelewat besar, luka dalam yang diderita manusia serigala bermuka setan menjadi kambuh kembali, tubuhnya mulai gontai dan tak mampu berdiri tegak. Kebetulan Ang Nyo Cu Tong Hong Leng ada di samping tubuhnya, cepat ia putar toyarotannya dan menyambut terjangan dari keenam orang pendekar pedang itu. Kering-kering secara beruntun terjadi beberapa kali benturan nyaring, di antara enam bilah pedang yang menerjang tiba ada tiga bilah di antaranya mencelat dari cekalan dan rontok ke atas tanah. Agaknya keenam orang pendekar pedang itu menyadari bahwa ilmu silat mereka bukan tandingan lawan gagal dalam sergapan mereka segera mengundurkan diri ke belakang. Peristiwa berdarah yang baru berlangsung cukup mengerikan setiap jago yang hadir di situ, rata-rata mereka merasakan hatinya tercekat dan bulu Roma pada bangun berdiri. Sepanjang hidup belum pernah mereka saksikan kejadian sekejam ini seperti dengan julukannya, manusia serigala bermuka setan. Dan memang seorang jago yang berhati kejam melewati kebrutalan seekor binatang, sehabis merobek-robek perut pedang tanpa bayangan Tio Cupeng, ia lantas putar badan mengejar ke arah Hong Xiong Kie sambil melesat ke arah depan, mulutnya memperdengarkan suara jeritan aneh yang cukup mendirikan bulu Roma siapapun yang mendengar. Dasar Hong Xiong Kie memang seorang pemuda berbakat yang punya kecerdasan luar biasa. Meskipun waktu yang tersedia baginya hanya sedikit sekali, akan tetapi ia dapat manfaatkan kesempatan yang ada itu untuk menyembuhkan luka yang diduritanya, beberapa bagian tenaga murninya seketika pulih kembali seperti sedia kalah. Ang Niu Chu Tong Hong Leng sendiri tidak berpeluk tangan belaka, setelah memukul mundur enam pendekar pedang dari kota Tiong Chiu, ia segera ikut menerjang ke muka dan menghalangi jalan pergi dari manusia serigala bermuka setan serunya, Keng Teng Hau, jangan kau lukai bocah itu kenapa tanya manusia serigala bermuka setan dengan mata melotot besar. Sebab aku nenek tua masih membutuhkan tenaganya. Membutuhkan tenaganya ejek manusia serigala bermuka setan sambil tertawa seram, hek eh, hek eh, hek eh. Ang Niu Chu, bukankah engkau tertarik oleh wajahnya yang tampan sayang engkau lebih pantas menjadi neneknya? HMM aku lihat lebih baik janganlah punya pikiran lain, kentut busuk makmu, jangan coba bicara sembarangan lagi, HMM kalau engkau nekat terus, jangan salahkan kalau ku hajar batok kepalamu sampai remuk hek eh, hek eh, hek eh, mau mukul remuk kepalaku? Ang Niu Chu, engkau masih belum mampu melakukan tindakan itu, memangnya engkau pilih mencoba tantang Tong Hong Leng, nenek berbaju merah itu sambil layun toyah hitamnya ke tengah udara. Manusia serigala bermuka setan memang seorang manusia yang bengis dan kejam dalam perbuatan, Namun dia bukan seorang manusia bodoh yang tanpa perhitungan bila dalam keadaan normal, tentu saja Ang Niu Chu masih bukan tandingannya, tapi sekarang ia telah menderita luka dalam yang cukup parah, itu berarti keadaan pun berlainan melihat seng nenek baju merah sudah maju menyerang, cepat dia ulapkan tangannya seraya berseru, Eeh, tunggu sebentar bagaimana? Engkau cerih, hek eh, hek eh, hek omong kosong, sejak dilahirkan sampai setua ini aku manusia serigala bermuka setan tak pernah mengenal arti kata takut, aku hendak ajukan satu pertanyaan di dulu kepadamu kalau men kentut, cepat lepaskan kentut bawamu itu. Engkau sungguh-sungguh hendak membelai bocah keparat itu. Aku toh bukan berbicara hanya sekali saja, sudah berulang kali ku katakan kalau bocah ini bermanfaat bagiku bagaimana kalau tenaga yang dia miliki sudah kau gunakan desak manusia serigala lebih jauh. Tentang soal ini, apa yang kau harap kawang Niu Chu balik bertanya? Aku harap engkau bersedia menyerahkan kepada ku tidak bisa, aku tak dapat serahkan bocah itu kepadamu jadi engkau tidak setuju benar, setelah ku manfaatkan tenaganya kalau engkau inginkan bocah ini maka silahkan mencarinya sendiri, aku tak sedih serahkan dirinya kepada Mohon Xiong Kie yang mengikuti pembicaraan tersebut dari samping gelanggang jadi naik pitam, pikirnya, Ang Niu Chu Tong Hong Leok berbuat demikian karena aku telah lepaskan malaikat hawa dingin Mos Yu Ing, dia akan suruh aku tunjukkan ke arah mana perginya perempuan itu. HMM. Apa salahnya kalau ku usir dirinya lebih dabulu kemudian baru menghadapi manusia serigala bermuka setan berpikir sampai di situ dia lantas berpaling ke Arab Nenek Tua baju merapha itu lalu menegur, bukankah engkau sedang mencari jejaknya malaikat bawa dingin, Mos Yu Ing benar Nenek Tua itu membenarkan. Akan ku beritahukan kepadamu, kemana perginya malaikat hawa dingin engkau tak usah mencoba untuk main gila di hadapanku, aku tak percaya dengan segala macam pengakuanmu, aku. Hanya percaya jika engkau sudah menghantar sendiri diriku ke situ antara aku dengan malaikat hawa dingin sama sekali tidak terikat oleh sengketa ataupun dendam sakit hati, kenapa aku mesti menghantar engkau menemui dirinya sahut seng pemuda dengan marah? Hei bocah, kalau toh engkau tidak punya hubungan apa-apa dengan perempuan tersebut, apa sebabnya kau larang orang lain untuk membunuhnya dan mengapa pula kau lepaskan dia pergi? Aku menaruh simpatik terhadap musibah yang menimpa dirinya, selain itu aku pun paling benci kalau melihat ada orang main kerugut atau main sergap karena itu aku lepaskan dia pergi dan karena itu juga kau memberi bantuan kepadanya sambung seng nenek baju merah dengan gusar. Benar kalau begitu katakan kepadaku, sekarang dia pergi kemana sementara Hansiong Kieh hendak memberitahukan kemana perginya malaikat hawa dingin Mosiu Ing, tiba-tiba, jeritan kaget diiringi rintihan kesakitan membelah kesunyian di udara, menyusul mana gelombang manusia yang mengurung sekeliling gelanggang sama-sama menyisih ke arah samping. Sesosok bayangan manusia, dengan gerakan yang amat cepat dan lincah menyeruak masuk ke dalam gelanggang. Orang itu, ternyata tak lain adalah malaikat hawa dingin Mosiu Ing yang sudah berlalu. Dengan muka merah karena marah, hawa napsa membunuh menyelimuti seluruh wajahnya selangkah demi selangkah ia berjalan masuk ke dalam gelanggang. Di mana perempuan iblis itu lewat, delapan sosok mayat menggeletak di atas tanah dengan tubuh hancur berantakan darah bercampur isi benak berhamburan di atas permukaan tanah. Kemunculan malaikat hawa dingin Mosiu Ing di gelanggang pertarungan, benar-benar di luar dugaan Honsiong Kie, ia heran ketika perempuan itu berlalu dari sana jelas isi perutnya menderita luka yang cukup parah tapi sekarang ia sudah berada dalam keadaan sedar bugar, suatu kejadian yang sama sekali tak dimengerti olehnya. Hanya ada satu hal yang dipahami olehnya, kemunculan malaikat hawa dingin ini sudah pasti untuk membalas dendam atas pengerumbutan yang dilakukan kawanan jago persilatan itu belum lama berselang. Di pihak lain, kawanan jago lihai dari golongan putih maupun hitam yang hadir di gelanggang diam-diam merasa bergidip atas kemunculan iblis perempuan yang ditakuti itu. Ang Nio Chu, nenek tua berbaju merah itu mengikik tertawa dengan kerasnya, suaranya tajam persis leperti jeritan kuntilanak, sambil menutul permukaan tanah dengan toyarotannya dia maju delapan dipah ke arah depan, kemudian sambil menuding ke arah malaikat hawa dingin Mosiu Ing serunya, malaikat hawa dingin, sungguh tak ku sangka engkau akan masuk perangkap sendiri bagus-bagus, dengan begitu, aku nenek tua pun tak usah repot-repot mencari jejakmu agak tertegun. Malaikat hawa dingin mendengar teguran tersebut, kemudian ia tertawa cekikikan. Aku mengira siapa yang sedang ku hadapi, eeha, tak tahu fa adalah Ang Nio Chu. Ada urusan apa engkau datang mencari aku lonte busuk, engkau tak usah berlagak bodoh di hadapan aku nenek tua, paras muka malaikat bawa dingin Mosiu Ing berubah hebat, makian lonte itu sangat menyinggung perasaannya, ia mendengus dingin. HMM. Ang Nio Chu kalau engkau ada urusan hayo katakan saja secara belak-belakan, tapi jangan main caci maki dengan kata-kata kotor semacam itu. Apa salahnya dua orang muridku yang sedang mencari bahan obat-obatan di Bukit Kengsan, mengapa kau bunuh mereka berdua? Lucu amat pertanyaanmu itu Ang Nio Chu, engkau toh tahu aku malaikat hawa dingin membunuh orang karena berdasarkan rasa senang, peduli amat ada alasan atau tidak. Han Xiong Kie yang ikut mendengar pembicaraan tersebut, diam-diam mengerutkan dahinya. Ang Nio Chu semakin naik darah, teriaknya dengan penuh kegusaran, perempuan rendah, engkau berani mencari gara-gara dengan aku nenek tua memangnya. Kenapa? Ejek imset. Keparat, ku bacok tubuhmu jadi berkeping-keping, huu kalau cuma andalkan kekuatanmu itu, aku rasa lebih baik cepatlah pulang kandang daripada mencari mati buat diri sendiri. Kurang ajar, engkau menghina aku? Baik, akanku suruh kau saksikan sendiri kalau aku bukan tempe busuk yang sama sekali tak ada gunanya. Berbareng dengan seruan tersebut, diam maju sambil menyerang, toyaratannya berputar kencang langsung membabat ke atas tubuh maikat hawa dingin. Mos Yu Ing, perempuan iblis itu mengejek dingin bukan mengegos dari serangan lawan ia malah maju memapaki dengan ayunan telapak tangannya. Suatu pertarungan sengit segera berkobar di tengah gelanggang, kedua belah pihak sama-sama terhitung sebagai seorang jagoan yang lihai di kolong langit di satu pihak orang menganggapnya sebagai perempuan iblis yang membunuh orang tanpa berkedip, di pihak lain orang anggap sebagai makhluk aneh yang susah dilayani. Begitu terjadi pertarungan sengit, keadaannya benar semengenkan sekali. Manusia serigala bermuka setan yang ada di sisi gelanggang mendadak menyeringai seram sambil mendekati Hon Siong Kieh di amenghardi, hei bocah keparat, serahkan jiwa anjing mulia menerjang ke depan sambil menyerang, sepasang telapak tangannya disertai dengan desiran angin pukulan yang mahadasyat langsung menerjang ke tubuh Hon Siong Kieh. Berupanya dalam pukulan yang mahadasyat ini, manusia serigala bermuka setan telah salurkan segenap kemampuan yang dimiliki, dia berhasrat leuk menghancurkan kehidupan musuhnya dalam serangan itu juga, dengan begitu sakit hati yang didendamnya selama hampir 40 tahun dapat terlampiaskan, ketegangan mencekam seluruh gelanggang, hawa pembunuhan yang berlapis. Lapis mulai menyelimuti setiap benak jago persilatan yang nadir di sana. Dengan kemampuan yang dimiliki Hon Siong Kieh sebenarnya manusia serigala bermuka setan bukan tandingannya, tapi sayang ia terluka oleh seragapan Jit Yan Pang Cu dengan senjata rahasia Jit Set Sin Bongnya yang amat beracun hingga berulang kali harus menelan kegetiran di tangan lawan. Sekalipun banyak kesempatan baik telah dimanfaatkan untuk pulihkan kembali kekuatan dalam tubuhnya, itu pun baru lima bagian hawa saktinya yang dapat dihimpun kembali. Sekalipun pemuda itu tahu dalam keadaan seperti itu tak mungkin ia mampu menandingi musuhnya, tapi dengan wataknya yang angkuh dan tinggi hati, ia tetap dekat untuk maju ke depan. Sepasang telapak tangannya diayun ke depan disertai hawa murni sebesar lima bagian ia sambut datangnya ancaman dari manusia serigala bermuka setan dengan keras lawan keras. Belah am, suatu benturan nyaring yang menggelegar di angkasa terjadi di tengah gelanggang, menyusul teriakan tertahan menggema di udara secara beruntun manusia serigala bermuka setan mundur tiga langkah ke belakang, dadanya terluka oleh didikan ilmu jari tong kimchi, darah segar mengucur keluar membasahi tubuhnya, muka yang jelek berkerut kencang namun akhirnya ia roboh terduduk di atas tanah. Han Xiong Kiai sendiri pan tidak memperoleh keuntungan apa-apa, ia muntah darah, tubuhnya terguling sejauh satu kaki lebih dari kedudukan semula. Di pibak lain, malaikat hawa dingin Mosiu Ing telah terlibat dalam suatu pertarungan yang amat sengit melawah Ang Nyo Chu. Sebentar mereka saling menyergap dengan gerakan cepat sebentar kemudian saling menyerang dengan lambat, semua pukulan dan serangan dilakukan dengan jurus-jurus serangan yang aneh tapi ganas, gulungan angin puyuh meneru-deru. Menyapu wilayah seluas beberapa kaki, hampir saja membuat kawanan jago yang berada di sekitar tempat itu tak sanggup berdiri tegak. Enam imam tua dari partai Kongtong yang semenjak tadi siap siaga, segera maju ke depan dengan cepatnya, mereka tak mau siasakan kesempatan yang sangat baik itu dengan begitu saja, serem tak pukulan-pukulan mematikan diarahkan ke atas tubuh Han Xiong Kiai. Kawanan jago dari perkumpulan tujualnya tidak menyaiakan pula kesempatan tersebut, dengan api dendam yang membara hampir bersamaan waktunya dengan seragapan dari enam imam tua tersebut, mereka ikut menyergap tubuh Han Xiong Kiai sebaliknya tujuh pendekar pedang dari kota Tiong Chiu langsung menubruk ke arah manusia serigala bermuka setan, sejak pemimpin mereka mampus di tangan makhluk aneh ini, rasa dendam mereka telah dialihkan ke atas tubuh iblis tersebut. Kesempatan baik yang terbentang di depan metu, tidak disiasiakan dengan begitu saja, di antara kilatan cahaya pedang, tujuh bilah senjata serentak menyerbu ke atas tubuh manusia serigala yang sedang duduk dengan napas terengah-engah. Ketegangan semakin mencekam seluruh gelanggang, suasana jadi gempar dan ratusan pasang metu sama-sama ditujukan ke tengah gelanggang di mana sedang berlangsung tiga partai pertarungan enam imam tua dari partai kengtong sementara itu sudah berada di depan Han Xiong Kiai, angin pukulan mereka yang dasyat serentak menggabung jadi satu menghajar ke atas tubuh lawan keadaan jadi kritis, bila pukulan itu sampai bersarang telak di tubuh anak muda itu, miscaya tamatlah riwayatnya. Untung di saat yang terakhir, sesosok bayang aw kecil melintas masuk ke dalam gelanggang, begitu mencapai tempat tujuan orang itu langsung mengebaskan ujung bajunya ke depan segulung angin cukulan yang keras dan kencang langsung menggulung ke atas tubuh enam imam dari partai kengtong itu. Termakan gelombang angin pukulan yang amat santar itu, keenam tosu tua tersebut kontan tergetar keras sampai mencelat ke belakang, kebetulan tubuh mereka menumbuk di atas tubuh kawanan jago dari perkumpulan Jit Yen Pang yang sedang menerjang ke muka, tumbukan membuat suasana jadi gaduh, semua orang pada roboh terpelanting dan saling menindih. Jerit kaget mengema dari empat penjuru agaknya peristiwa tersebut sama sekali berada di luar dugaan mereka seorang gadis yang cantik rupawan berdiri tegak di sisi Hong Xiong Kie, mukanya diliputi oleh hawa pembunuhan yang tebal, jangan dilihat mukanya yang lembut, ternyata cukup memancarkan wibawa yang membuat orang lain tak berani memandang sembarangan kepadanya seorang darah berusia belasan tahun ternyata dalam sekali kebutan berhasil melempar ke enam jago persilatan kelas satu ke belakang, hampir saja semua orang tidak percaya dengan apa yang dilihat tiba-tiba terdengar jerit ngeri yang memilukan hati mengema di angkasa dan memecahkan kesunyian. Kawanan jago sama-sama alihkan pandangan matanya ke arah mana berasalnya suara itu, tampaklah dua di antara tujuh pendekar pedang dari kota Tiong Chiu telah dicengkeram oleh manusia serigala bermuka setan sehingga dadanya terbelah dan isi perutnya berhamburan di mana-mana, percikan darah segar. Menambah seramnya suasana dalam gelanggang pertarungan. Sinar metu bengis memancar keluar dari metu, tunggal manusia serigala bermuka setan, tangannya penuh berlepotan darah segar, sementara tubuhnya gontai sudah tak sanggup berdiri tegak. Dengan mampusnya dua orang jago itu, maka dari delapan pendekar pedang, kini masih sisa lima orang belaka. Kobaran api dendam makin membakar hati mereka, apalagi setelah tiga orang rekannya mati di tangan seorang musuh yang sama, lima orang itu jadi nekat, serentak mereka membentak nyaring dan menerjang kembali ke arah makhluk aneh itu dengan sengit. Suatu pertarungan sengit kembali berkobar. Dengan berlangsungnya pertarungan sengit itu, luka dalam yang diderita manusia serigala bermuka setan makin bertambah parah tapi dengan kesempurnaan tenaga murninya ia masih mampu bertahan, ia belum kelihatan ngotot untuk melayani serangan-serangan gencar dari kelima orang pendekar pedang itu, walaupun ia sudah tak mampu melukai musuhnya lagi, tapi serangan-serangan gencar dari lima buah pedang itu pun jangan harap mampu melukai tubuhnya. Di pihak lain, enam imam tua dari partai Kongtong telah berhasil bangkit berdiri, Kui Go Ancu segera tampil ke muka dan menyapa, Buliang Siul Bantona, boleh aku tanya siapa nama Musioli bernama Go Siobi Bikirannya gadis cantik kerupawan yang munculkan diri tepat di saat yang kritis ini tak lain tak bukan adalah Go Siobi, darah cantik yang berhasil diselamatkan jiwanya oleh Hon Xiong Kie dari tangan kawanan perkumpulan Tian Chekau, kemudian dibawa pergi oleh kakeknya Pat Losian Seng. Dengan sorot metel, tajam Kui Go Ancu menatap wajah darah itu tanpa berkedip kemudian tanyanya lagi, Nona, boleh aku tahu engkau berasal dari perguruan mana dan murid siapa Go Siobi tertawa rawan. Tentang soal ini, lebih baik Toti yang tak usah banyak bertanya sahutnya singkat. Kui Go Ancu termenung sebentar, lalu kembali dia bertanya, Apa hubungan Nona dengan manusia muka dingin? Apakah kami juga boleh ikut tahu? Kami adalah sahabat dan Nona sudah tahu, Apa sebabnya Pinto sekalian bergebrak melawan bocah muda itu? Aku tak mau tahu apa sebabnya, jawab Go Siobi ketus. Yang jelas Toti yang sekalian sebagai seorang jago dari perguruan kenamaan tidak pantas men kerugut atas diri seorang bocah yang masih muda dan lagi pada saat ini dia sudah kehilangan daya untuk bertempur. HMM jika perbuatan ini kalian teruskan, tidakkah malu kalau sampai ditertawakan oleh umat persilatan? Merah padam selembar wajah Kui Go Ancu karena jengah, ia tak mampu menjawab dan hanya bisa berdiri melongo salah seorang di antara lima imam tua yang berada di belakangnya segera tampil ke muka dan berseru, lenyapkan iblis demi ditegaknya keadilan dan kebenaran dunia persilatan, apa salahnya kalau kami main kerugut? Memangnya membunuh kaum iblis adalah suatlu tindakan yang keliru sepasang alis Matu Go Siobie mengeringit kencang sehabis mendengar perkataan itu, ia tertawa dingin dan mengejek, heeh, heeh, heeh apa katamu? Lenyapkan iblis demi ditegakannya keadilan dan kebenaran? Huuh, omol. Kosong, alasan yang sengaja dibuat-buat demi kepentingan pribadi, pokoknya kalau ini hari kalian berani mengganggu seujung rambutnya. HMM, engkau mau apa nonamu akan suruh kalian mampus di atas genangan darah segar ucapan itu terasa sebagai suatu penghinaan bagi pendengaran ke enam orang imam tua itu, paras muka mereka kontan berubah hebat tiba-tiba 14 orang jago dari perkumpulan 7 alet menerjang maju ke depan. Go Siobie mendengu sinis, disapunya sekejap ke 14 orang jago itu dengan pandangan dingin, kemudian tegurnya, hei, apa yang hendak kalian lakukan hutang darah atas kematian lo? Pangcu kami yang terdahulu belum sempat ditagih, pangcu kami yang baru ikut mati di ujung telapak tangannya, apalagi yang hendak kami lakukan sudah tentu mencincang tubuhnya menjadi berkeping-keping untuk melampiaskan rasa benci dan dendam yang berkecambuk dalam dada kami. Jawaban ini diberikan oleh seorang kakek berjenggot pendek agaknya dia baru saja diangkat sebagai pemimpin baru dari ke-14 jago perkumpulan 7 alet. Go Siobie menatap hina. HMM untuk kematian pangcu kalian tempoh hari, bukankah manusia muka dingin telah memberi penjelasan yang cukup terang? Apalagi yang hendak kalian ributkan. Mengenai kematian dari pangcu kalian yang baru, HMM dia kelewat bejat moralnya, bukan saja jiwanya pengecut dan kerdil, beraninya cuma menyergap orang dengan senjata rahasia beracun, manusia macam begitu memang sudah sepantasnya kalau diganjar dengan hukuman mati. Paras muka ke-14 orang jago dari perkumpulan 7 alet kembali berubah hebat, mereka merasa tersinggung perasaannya. Kakek tua yang bertindak sebagai pemimpin itu mendengus dingin, ia tak ambil peduli atas peringatan orang, tiba-tiba sambil enjotkan badan tubuhnya menerjang ke depan dan telapak tangannya langsung diayun ke depan membacok tubuh Hon Siong Khoi. Bangsat, rupanya kau memang sudah bosan hidup Hardik Gau Siau Bdi dengan marah. Ujung bajunya dikebutkan berulang kali ke depan, hembusan angin tajam langsung meluncur ke atas dada kakek tua itu. Ia menjerit kesakitan, sambil muntah darah segar tubuhnya mencelat balik ke belakang. 13 orang jago lainnya jadi amat gusar, serem tak mereka membentak keras, kemudian menerjang ke muka dengan hebatnya. Gau Siau Bi Ayun kan telapak tangannya berulang kali, segulung desiran angin tajam menghembus lewat, gulung demi gulung meluncur secara bergelombang membuat angin pukulan yang dilancarkan ke 13 orang jago lihai itu terpental balik, dengan sendirinya orang-orang itu sendiri pun mencelat pula ke belakang. Enam tosu tua dari partai Kongtong memang pandai memanfaatkan kesempatan yang ada, saat itulah mereka menyergap maju dan lepaskan pukulan gencar ke tubuh Gau Siau Bi. Merasa dirinya disergap darah cantik itu membentak keras, ujung bajunya dikebutkan secara menyilang, enam belung angin pukulan yang sedang meluncur tiba seketika tersapu lenyap hingga sama sekali tak berbekas dari pandangan mata. Rupanya keenam orang imam itu tak pemah menyangka kalau tenaga dalam yang dimiliki darah muda itu mencapai puncak kesempurnaan, merasakan ancamannya dipukul lenyap mereka jadi terperanjat hingga peluh dingin membasai tubuhnya. Di pihak lain pertarungan yang sedang berlangsung antara malaikat hawa dingin Mo Siu Ing melawan perempuan baju merah Tong Hong Leng masih berlangsung dengan serunya, kekuatan mereka boleh dikata seimbang, untuk sementara sulit untuk membuktikan siapa yang lebih unggul di antara mereka berdua. Pertarungan yang berlangsung antara lima pendekar pedang dari kota Tiong Chiu melawan manusia serigala bermuka setan bertahan pula dalam keadaan seimbang, tentu saja hal ini disebabkan karena makhluk aneh tersebut telah menderita luka dalam yang cukup parah, andai kata ia masih segar bugar, jalannya cerita pasti lain. Dan tak usah diragukan lagi, kelima pendekar pedang itu sudah pasti telah keokse dari tadi. Beratus-ratus pasang metode dari umat persilatan tertuju semua ke tengah gelanggang, mereka dibuat terkesima sebab sudah puluhan tahun lamanya belum pernah terjadi pertarungan yang begitu seru dalam persilatan diam-diam. Gau Siu Bi melirik sekejap ke arah Hong Xiong Kie yang berbaring dalam keadaan tak sadar, perasaan hatinya bercampur aduk tak karuan, ia tak tahu bagaimanakah perasaan hatinya pada saat itu. Ia mencintai pemuda itu, demi kekasihnya ia rela mengorbankan segala sesuatu, tapi di kalaput Los Xiong Seng mengajukan pinangan baginya, pemuda itu menolak secara mentah-mentah, karena penasaran ia ingin membinasakan pemuda itu, tapi sekarang, bukannya membunuh, dia malah menyelamatkan jiwanya. Mengapa bisa begitu? Ia sendiri pun tak mampu menjawab pertanyaan tadi, mungkin hal ini disebabkan bibit cintanya yang belum padam. Lama sekali darah itu berdiri termangu-mangu, akhirnya ia berjongkok dan masukkan sebutir pil ke dalam mulutnya kemudian menguruti jalan darah di atas tubuh pemuda itu. Nona, apa yang hendak kau lakukan? Dan tiba-tiba Kui Go Ancu menegur dengan suara dalam. Aku hendak membawa ia pergi dari sini untuk membawa ia pergi dari sini. Imam tua itu mengejek. Kenapa kalian berapa orang hidung kerbau hendak menghalangi niatku ini? HHMM, kepandayan silat kalian semua masih belum becus, lebih baik tak usahlah mencari penyakit buat diri sendiri. Sekali lagi paras muka ke enam orang imam tua itu berubah hebat, dengan marah Kui Go Ancu berseru. Nona, jangan ngomong senaknya HMM bukan kami saja yang dagang kemari karena dirinya. Coba kau lihat hampir sebagian besar orang-orang yang hadir saat ini adalah disebabkan karena dia bagus. Bagus sekali seru gaus yaubi sambil tertawa dingin. Siapa yang keberatan dengan tindakanku ini silahkan tampil ke depan untuk adu kepandayan dengan diriku Nona. Sudah kau pikirkan masak-masak dengan perbuatanmu itu tentu saja engkau tidak akan menyesal kenapa aku mesti menyesal. Tidak pernah-pernah ku sesali semua perbuatan yang telah ku lakukan. Menyaksikan kebulatan tekat darah itu. Kui Go Ancu berpaling ke arah lima orang imam tua yang berada di belakangnya, lalu berkata dengan muka serius, Hayo kita atur barisan lakhab kiam tin lima orang imam tua yang lain segera mengiakan, Mereka cabut keluar pedang yang tersoran di punggung kemudian saling menyebar dengan cepatnya, Dalam waktu singkat sebuah barisan pedang kokoh sudah diatur, Sasarannya adalah Go Siobi darah cantik itu. Barisan pedang lakhab kiam tin merupakan suatu kepandayan ampuh dari perguruan Kong Tong Pei. Bukan saja dasyat dalam serangan, barisan itu paling cocok kalau digunakan untuk menghadapi seorang musuh tangguh yang berilmu tinggi. Dengan pandangan dingin Go Siobi menyapu sekejap ke enam musuhnya nu, Kemudian mengejek, jadi kalian hendak mengandaikan permainan tersebut untuk mengurung nonamu Bila nona tahu diri segeralah menarik diri dari pertikayaan ini, Pinto sekalian tak akan menggargu dirimu lagi sahut kuigo ancu dengan lantang. Go Siobi menengadah dan tertawa mengikik. Hih, hahaha hih, hidung-hidung kerbau. Sekali lagi nona peringatkan dirimu, Kalau ingin melindungi jiwa tuamu, maka sekarang masih belum terlambat, Kalau kalian tetap berkeras kepala, HMM. Semua resiko tanggung sendiri baiklah nona, Engkau sendiri yang tetap keras kepala, Kalau begitu jangan salahkan kalau Pinto sekalian akan menyalahi dirimu. Kalian tak usah banyak bicara lagi ada kepandayan keluarkan semua, Akan kulihat sampai di manakah kemampuan yang kalian miliki, Kuigo Ancu habis sabarnya, Ia mendengus dingin lalu membentak, Serbu enam orang imam tua itu mulai berputar mengelilingi gelanggang, Perputaran itu pian lama pian bertambah cepat sehingga akhirnya ibarat putaran gasingan. Go Siobi sama sekali tidak melayani perputaran lawan, Dia tetap berjaga di sisi Han Xiong Kie, Setengah langkah pun ia tidak bergeser, Tubuhnya tegap ibarat batu karang, Sedikit pun tidak bergeming oleh pengaruh lawan. Mendadak Kuigo Ancu mementak keras, Sebuah tusukan kilat dilontarkan ke muka. Go Siobi mengayun pula telapak tangannya untuk menambok ujung pedang lawan, Siapa tahu baru saja ia bergerak, Cahaya kilat yang menyilaukan mata telah tersebar di angkasa, Lima bilah pedang yang lain serentak menggeletar di udara kosong. Selapis hawa pedang yang tajam, Bagaikan pusaran air kencang menggulung ke tengah lingkaran, Bukan saja memunahkan pukulan yang dilancarkan darah itu, Malahan mengisap tubuhnya sehingga tanpa disadari ia ikut terbawa maju beberapa langkah ke muka. Kejadian ini sangat mengejutkan hati gadis itu, Cepat ia pusatkan perhatiannya untuk melayani serangan musuh dengan lebih seksama. Perputaran barisan pedang itu semakin kencang dan gencar, Enam bilah pedang di tangan ke enam orang imam tua itu bergetar, Kian kemari menciptakan serentetan dasiran angin tajam yang memekikan telinga, Hawa pedang bergolak. Di tengah lingkaran terjangan-jangan serta hawa tekan ampun, Tian lama Tian bertambah kuat. Sekarang Gau Siobri baru menyadari kalau apa yang dihadapi tidak segampang apa yang dibayangkan, Di tengah terjangan dan tekanan yang makin santar ia merasa kuda-kudanya mulai goyah, Tubuhnya tak mampu berdiri tegak lagi, Sementara hawa pedang yang dingin mulai terasa seperti menyayat-nyayat badan. Cepat dia pusatkan seluruh perhatiannya jadi satu titik, Sebuah pukulan dasyat yang menggunakan tenaga sebesar sepuluh bagian dilontarkan ke arah depan siapa tahu, Ketika pukulan yang maha dasyat itu tergulung ke dalam pusaran hawa serangan yang amat santar itu, Tiba-tiba lenyap tak berbekas, Tak ubahnya dengan sebiji batu kerikil dibuang ke tengah samudera yang luas, Benar-benar lenyap tak berbekas, Hal ini menggelisahkan hati darah tersebut. Aku tak percaya dengan segala permainan setan pikirnya, Aku tak percaya kalau seranganku bisa lenyap dengan begitu saja tanpa berbekas, Secara beruntun dialancarkan kembali belasan pukulan berantai, Tapi semua pukulan itu tetap menghilang dengan begitu saja tanpa mendatangkan hasil apa-apa. Gosyaobi makin terperanjat, Sebelum sempat berbuat sesuatu, Putaran yang dilancarkan musuh semakin mengencang, Serangan-serangan yang dilancarkan pun makin menggila, Dia yang terkepung di tengah gelanggang mulai sesak nafas dan terengah-engah, Keselamatan jiwanya semakin terancam. Pelbagai ingatan berkecambuk dalam benaknya, Tiba-tiba darah itu membentak keras, Hek hidung kebau, Kalau tahu diri hayo cepat buyarkan barisan serangan-serangan mematikan. Boleh saja kalau Nona menginginkan kami bubarkan barisan, Tapi dengan syarat Nona tak akan mencampuri urusan ini, Jawab Kui Goancu dengan nada berat. HMM, Enak benar kalau bicara, Kalau aku tetap ngotot untuk mencampuri urusan ini, Kau mau apa kami hanya anjurkan kepada Nona untuk undurkan diri dari pertikaian ini, Kalau toheng kau tetap keras kepala, Ya apa boleh buat lagi? Terpaksa kami akan tetap main keras, Hek eh, Hek eh, Hek eh, Bagus, Bagus rupanya kalian memang tidak menyesal kalau harus menanggung resiko, Baik, Kalau ada yang mampus jangan salahkan aku berhati kejam, Toh sebelumnya telah kuterangkan lebih dahulu, Keluarkan saja semua kepandayanmu Nona, Kami tak akan menyesal jawab Kui Goancu, Tiba-tiba bentaknya keras, Rubah posisi barisan hawa pedang yang berpusing kencang tiba-tiba menggelombang, Bagaikan pukulan-pukulan ombak yang menghantam dermaga, Selapis demi selapis hawa pedang meluncur datang dan menyayat badan. Go Siobie teramat gusar, Dia pun menghardik, Hidung kerbau sialan, Jangan salahkan kalau Nona-mu terpaksa bertindak kejam. Bap 48. Di tengah bentakan nyaring, Telapak tarigannya diangkat ke atas lalu perlahan-lahan didorong ke muka dengan sejajar dada. Selapis hawa pukulan berwarah hijau muda memancar keluar mengikuti dorongan telapak tangan itu, Mengikuti suatu Ledakan keras yang memekakkan telinga terdengar jerit kesakitan memecahkan keheningan, Dua sosok bayangan manusia mencelat ke belakang dan toboh terkapar, Sementara empat orang imam tua yang lain terdorong mundur beberapa langkah dengan sempoyongan, Senjata merelah terlepas semua dari genggaman. Dalam sekali genjotan, Barisan lakhab kiam tin yang paling dibangga-banggakan perguruan Kong Tong Pei telah hancur dan porak-poranda, Kekalahan yang derita kawanan imam itu terhitung mengenaskan sekali. Jeritan kaget berkumandang dari luar gelanggang, ratusan jago persilatan pada berdiri tertegung dengan metel, Terbelalak lebar paras muka kuigo ancu berubah jadi pucat keabu-abuan dengan bibir-bibir gemetar ia bergumam sendiri, Ilmu pukulan Tiantop Chiang Hoat, Ilmu pukulan Tiantop Chiang Hoat tak ku sangka benar-benar tak ku sangka hei hidur ke bau, Ucapanmu memang tepat sekali. Tampaknya pengetahuanmu luas juga sambung gaus yao beri dengan muka dingin. Suasana di luar gelanggang kembali jadi gempar. Menurut berita yang tersiar dalam dunia persilatan, Katanya ilmu pukulan Tiantop Chiang Hoat yang maha dasyat itu tercantum dalam sejilid kitab pusaka Tiantopi Kliok Tak seorang pun di antara para jago pernah merasakan kehebatan ilmu pukulan itu, Demikian pula dengan kuigo ancu, Ia bergumam hanya berdasarkan rabaan sendiri, Siapa tahu apa yang ia duga ternyata memang benar. Kitab pusaka Tiantopi Kliok diperoleh leluh rego siao yang bernama Hegewe Akiyamhek, Jago pedang dari luar lautan, Gopcobeng di atas sebuah pulau kosong yang tak berpenghuni, Ketika berita itu tersiar luas ke dalam dunia. Persilatan, suasana jadi gempar dan banyak jago lihai yang berdatangan untuk memperebutkan kitab pusaka itu. Begitu ramai dan gentingnya situasi waktu itu sehingga akhirnya Potlo Sian Seng harus turun ke gelanggang untuk meredakan suasana. Ayah Gau Siau Bi Hakni ketua perkumpulan Pet Gipang Gau Ye Utsu justru mati dibunuh oleh kawanan perkumpulan Tian Cekau lantaran kitab pusaka tersebut. Dalam pada itu, kuigo ancu telah termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian ia bertanya, apakah Heng Kau adalah keturunan dari ketua perkumpulau Pet Gipang? Mendengar nama ayahnya diungkap api kebencian memancar keluar dari balik matu Go Siau Bi sambil menggigip bibir dan menyahut? Benar, dia adalah hayahku di tibak lain, pertarungan sengit antara malaikat hawa dingin Mos Yu Ing dengan perempuan baju merah Tong Hong Leng masih berlangsung tiada hentinya, tapi keadaan di antara mereka berdua sudah rada payah, lama sekali mereka baru saling menyerang satu gebrakan. Kalau dilihat dari keadaan tersebut jelaslah sudah kalau mereka berdua bakal terluka parah dan akhirnya mati sementara manusia serigala bermuka setan, entah sedari kapan telah lenyap dari tempat pertarungan. Di atas tanah menggeleptak tujuh sosok mayat yang berada dalam keadaan mengerikan, perut mereka terkoyak-koyak, isi perutnya berhamburan di itulah mayat dari ketujuh orang pendekar pedang kota Tiong Chiu, dari kemampuan manusia serigala bermuka setan yang masih sanggup memusnahkan musuhnya walaupun di dalam keadaan terluka parah, bisa dibayangkan betapa sesungguhnya jago aneh tersebut. Han Xiong Kiai sendiri setelah makan obat yang diberi oleh Go Siau Bi, perlahan-lahan sadar kembali dari pingsannya. Ia segera bangkit berdiri dan berusaha untuk berdiri dengan kekuatan sendiri. Pandangan matanya waktu itu masih kabur, namun ia paksakan diri untuk menyapu sekejap sekeliling gelanggang, tatkala ia menjumpai Go Siau Bi berdiri di sisinya, sadarlah pemuda itu akan apa yang telah terjadi. Perasaan hatinya tergetar keras, rasa menyesal timbul dalam benaknya, ia jadi teringat kembali akan penampikannya untuk dinikahkan dengan darah cantik itu. Go Siau Bi sendiri dengan muka murung melirik sekejap pula ke arah Han Xiong Kiai, kemudian ia melengos ke arah lain. Kerlingannya yang amat dingin itu menggetarkan sekujur badan Han Xiong Kiai, ia merasakan sesuatu yang aneh, suatu perasaan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Sementara itu semua perhatian ratusan jago persilatan yang ada di sekeliling gelanggang sama-sama ditujukan ke atas tubuh pemuda itu. Dengan rasa menyesal Han Xiong Kiai menjurak ke arah darah cantik itu, lalu ujarnya, Nona, banyak terima kasih atas bantuanmu, untuk kesekian kalinya aku telah berhutang budi kepada Mo Gau Siau Bi sama sekali tidak berpaling, seolah-olah darah itu takut kalau sampai beradu pandangan dengan pemuda itu. Ketika mendengar perkataan lawan, dia menjawab dengan ketus, Engkau telah selamatkan jiwaku ketika masih ada di wilayah Lian Huan Tau, sudah sewajarnya kalau ku tolong pula jiwamu, sekarang kita sudah impas, siapapun tidak berhutang. Bukan begitu maksudku Nona seru Han Xiong Kiai cepat. Bagaimanapun juga budi kebaikan dari Nona taakas ku lupakan untuk selamanya, baiklah, untuk sementara waktu aku mohon diri lebih dahulu berbicara sampai di situ ia lantas putar badan dan berlalu dari tempat itu. Kehambaran dan keketusan sikap Han Xiong Kiai amat menusuk perasaan hati darah cantik itu ia merasa amat sedih, apalagi melihat pemuda itu bermaksud pergi dari situ, dengan gemas hardiknya, Han Xiong Kiai, jangan pergi dulu terpaksa Han Xiong Kiai batalkan perjalanannya dan berpaling. Apa yang hendak Nona katakan baru saja engkau semibuh dari luka parah percayakah engkau bisa lolos dan sini? Tanya Goh Siau Bih sambil menggigit bibir menahan pergolakan emosi. Dengan pandangan dingin si anak muda itu menyapu sekejap ke arah kawanan jago lihai yang sedang mengawasi gerak-geriknya untuk sesaat ia berdiri tertegun, tapi keangkuhan membuat ia menjawab dengan ketus, Nona tak usah menguatirkan tentang soal ini, aku percaya masih mampu berlalu dari sini dalam keadaan selamat. Betapa sedihnya hati Goh Siau Bih melibat kekerasan hati pemuda I.I.U. Sesuatu reaksi, hanya dalam hati dia berpikir, Selama hidup aku tak akan mencintai perempuan macam apapun, A-A-A, tidak kecuali Tong Hong Hui hanya dia yang kucintai, Sayang, A-A-A, I, ia telah pergi, pergi entah kemana dalam keadaan seperti ini, dia tak ingin melanjutkan pertarungan dengan jago-jago persilatan itu sebab luka dalam yang dideritanya cukup parah, lagi pula dia pun tak ingin menambah jumlah korban yang mampus akibat kejadian tersebut. Selain itu dia pun menguatirkan keselamatan dari kelima orang tianglunya, maka dari itu buru-buru pemuda ini ingin berlalu dari sana. Agak lama Goh Siau Bih termenung, akhirnya ia membentak dengan suaranya ring, Han Siong Kie, Eh, kau telah menghina diriku, aku akan membuat perhitungan dengan kau menghina ucap seng pemuda dengan wajah tertegun. Kapan aku pernah menghina dirimu dalam hati engkau toh mengetahui dengan jelas nona, aku benar-benar tak tahu bagaimana aku bisa menghina nona air mati semakin deras membasai pipi Goh Siau Bih, akhirnya ia tundukkan kepalanya rendah-rendah. Sebenarnya dia hendak menegur apa sebabnya pinangan kakeknya dia tolak, padahal dalam pertolongan yang diberikan pemuda itu sebanyak dua kali, tubuh mereka sudah saling bergesek dan bagian tubuhnya yang tertentu telah dirabah pula oleh si anak muda itu. Tentu saja sebagai seorang gadis yang masih perawan, ia tak sanggup mengemukakan kata-kata itu. Bayangan tubuh perempuan yang lain melintas dalam benaknya, itulah bayangan tubuh dari Tong Hong Hui. Ah-ah-ah benar, setelah ada dia, mana mungkin pemuda itu bersedia mencintai dirinya tapi, relakah hatinya melepaskan pemuda itu dengan begitu saja? Tidak, sekali lagi tidak kalau toh tiada harapan menjadi miliknya, ia tak akan membiarkan pemuda itu terjatuh ke dalam pelukan orang lain suatu ingatan yang menakutkan terlintas dalam benaknya. Haruskah ku bunuh perempuan itu? Haruskah ku lakukan hal itu demi kebahagiaan pribadiku? Agar pemuda itu terjatuh ke tanganku Begitulah cinta, cinta muda mudi, suatu kejadian yang bisa mendatangkan kebahagiaan tapi dapat pula mendatangkan bencana. Walaupun Gaus Yau Bi adalah seorang gadis yang halus budi, tapi karena pengaruh cinta, ia telah berubah. Hawa pembunuhan menyelimuti seluruh wajahnya, dia jadi meringis dan tampak menyeramkan. Han Siung Kie, engkau akan ku bunuh jeritnya. Kenapa tanya Han Siung Kie dengan hati tercekat, tanpa sadar ia mundur satu langkah ke belakang. Sebab engkau telah menghina aku, menganiaya aku, maka engkau harus ku bunuh, Nona, katakanlah alasanmu yang sejujur-jujurnya, kalau aku memang pernah menghina engkau atau menganiaya dirimu, aku bersumpah tak akan melawan, akan ku biarkan Nona turun tangan sekehendak hatimu dalam hati engkau jauh lebih jelas, kenapa mesti ditanyakan lagi seru Gaus Yau Bi meringis seram. Aku tidak memahami. Baik, kalau engkau belum paham, inilah yang akan membuat kau jadi paham. Hans Raya berkata telapak tangannya diayun ke muka, segulung angin pukulan yang amat santar langsung menggulung ke depan. Duuk dengan telak pukulan itu bersarang di atas dada lawan. Diiringi jerit tertahan karena kesakitan tubuh Han Siung Kie mencelat sejauh satu kaki dari tempat semula, darah segar muntah keluar dari mulutnya, tapi ia tetap berdiri dengan sempoyongan, mukanya yang tampan berubah hebat sehingga kelihatan mengenaskan seperti mendapat pukulan batin yang amat dasyat sehabis melancarkan serangan, itu Gaus Yau Bi berdiri menjublak sementara air matu yang bercucuran mengalir keluar semakin deras. Tentu saja pukulan yang ia lancarkan itu hanya menggunakan tenaga sebesar tiga bagian, kalau tidak, sedari tadi si anak muda itu tentu sudah menggelepak sebagai mayat. Darah itu berdiri tertegun, termangu, seperti orang bodoh, mimpi pun ia tak menyangka kalau Han Siung Kie tak akan menghindarkan diri, melainkan menerima datangnya serangan tersebut dengan tubuh sendiri sambil menyeka darah kental yang menodai ujung bibirnya, Han Siung Kie tertawa getir. Ia mengerti Gaus Yau Bi bukan sungguh-sungguh ingin membinasakan dirinya, rasa cintalah yang mengakibatkan ia berbuat demikian. Walaupun begitu, kejadian tersebut tidak sampai merubah perasaan hatinya terhadap diri Gaus Yau Bi, sebab dia membenci kaum wanita, tentu saja kecuali Tong Hong Hui seorang. Pada saat itulah pempat tosutua dari Partai Kongtong serta kawanan Jago Lihai dari perkumpulan tujua let terlahan-lahan telah maju kembali menghampiri Han Siung Kie. Ketegangan kembali mencekam seluruh gelanggang. Waktu itu Han Siung Kie masih belum merasa kalau mara bahaya telah mengancam dirinya. Pertarungan antara malaikat Hawa Dingin Mo Siu Ing dengan Ang Yiu Chu Tong Hong Leng telah mencapai pula pada puncaknya, kedua belah pihak sama-sama muntah darah segar, namun mereka masih tetap saling menyerang, saling menyergap dengan genasnya, dari keadaan tersebut tampaknya sebelum salah seorang mampus maka pertarungan itu tak akan diakhiri. Di saat yang kritis itulah tiba-tiba terdengar desiran angin tajam kembali menggema dari kejauhan. Semua jago yang hadir dalam gelanggang rata-rata tertarik perhatiannya oleh suara aneh itu. Hembusan angin aneh telah sirap, di tengah gelanggang tahu-tahu telah bertambah dengan sebuah benda, itulah tergkorak berwarna merah darah, lambang dari pemilik benteng maut tiba-tiba muncul di tempat itu, rata-rata para jago yang hadir di tempat itu sama-sama dibuat terperanjat sehingga tak mampu berbicara. Empat imam tua dari partai Kongtong maupun kawanan jago dan perkumpulan tujuh alet segera mundur ke belakang dengan hati tercekat. Sebaliknya Ban Syongkie merasikan pergolakan darah panas dalam merongga dadanya. Maut, kengerian dengan cepat menyelimuti seluruh gelanggang pertarungan. Tengkorak Maut Tengkorak Maut suasana jadi amat geladuh, semua orang menjerit kaget dan rata-rata mereka pada mundur dengan ketakutan. Hembusan angin tajam kembali membelah angkasa seorang manusia aneh berbaju hijau, bermain cadar tahu-tahu sudah berdiri di tengah gelanggang, dia, bukan lain adalah pemilik benteng maui, tengkorak maut yang disegani setiap jago. Dengan sorot metu yang amat tajam tengkorak maut menyapu sekejap seluruh gelanggang, kemudian hardiknya dengan suara menyeramkan, semuanya pergi dari sini bagaikan mendapat pengampunan, kawanan jago lihai baik dari golongan putih maupun dari golongan hitam yang berkumpul di sana secepat kilat pada kabut dari situ dalam waktu singkat suasana yang semula penuh sesak dengan manusia kini sudah kosong melompong. Hanya empat orang saja yang tetap tak berkutik dari tempat semula, mereka adalah Malaikat Hawa Dingin, Aageni Maocu, Han Xiong Kiai serta Gosyaobi. Paras muka Malaikat Hawa Dingin Mosyu Im beberapa kali berubah hebat, akhirnya perlahan-lahan ia berlalu dari sana sekarang dalam gelanggang yang luas tinggal tiga orang belaka, yaitu Han Xiong Kiai, Gosyaobi serta Ang Yocu Tong Hong Leng Sorot Metu, tengkorak maut yang tajam pertama-tama berhenti di atas wajah Han Xiong Kiai, kemudian beralih ke atas wajah Gosyaobi dan akhirnya berhenti di atas tubuh Ang Nio Chu, nenek baju merah itu. Keadaan dari nenek baju merah itu sudah hamat payah, pertarungannya melawan Malaikat Hawa Dingin telah menguras hampir sebagian besar kekuatan tubuhnya, sekarang tatkala dilihatnya kemunculan dari tengkorak maut, paras mukanya berkerut kencang, ia seperti mau mengucapkan sesuatu tapi akhirnya niatnya itu dibatalkan. Han Xiong Kiai sendiri pun putar otak memikirkan persoalan itu, ia sadar luka dalam yang dideritanya cukup parah, sebelum tenaga dalam yang dimilikinya pulih seperti sedia kala, jelas dia bukan tandingan dari tengkorak maut. Baik musuhnya ini tengkorak maut asli ataupun tengkorak maut gandungan, yang jelas lebih banyak bencana daripada rejeki bagi dirinya. Ghosh Yowbi sendiri hanya pernah mendengar nama besar tengkorak maut selama hidup baru pertama kali ini ia berjumpa dengan jagoan lihai yang disegani banyak orang. Dengan kemampuan yang dia miliki sekarang, bukan suatu pekerjaan yang sulit bila dia hendak berlalu dari situ, akan tetapi suatu kekuatan yang aneh membuat ia tak mampu menggeserkan tubuhnya. Kenapa bisa begitu? Kegantengan dan kegagahan Hong Xiong Kie telah menarik perhatiannya, dia mencintai pemuda itu kendati dia pun membenci dirinya. Lama sekali tengkorak maut mengamat ketiga orang musuhnya, kemudian selangkah demi selangkah ia menghampiri Hong Xiong Kie. Tercekat perasaan hati Ghosh Yowbi, rupanya dia pun dapat merasakan apa maksud dan tujuan kedatangan dari tengkorak maut ini. Cinta memang buta, dia tak dapat membedakan mana bahaya mana aman, cinta membutuhkan pengorbanan, dan Ghosh Yowbi rela berkorban demi kekasihnya. Ia langsung meloncat ke depan, menghadang di hadapan Hong Xiong Kie. Si anak muda itu merasa sangat terharu cepat ia berseru, Nona berlalulah dari sini kenapa engkau bukan tandingannya memangnya engkau sanggup melawan biadara itu balik bertanya. Ini adalah urusan pribadiku, aku cuma minta kepadamu, tak usahlah mencampuri soal ini tidak aku tak akan pergi dari sini. Tiba-tiba Han Xiong Kie mendorong tubuh darah itu ke arah samping, dalam keadaan sama sekali tak siap tubuh Gow Xiong bi segera mencelat sejauh satu kaki lebih. Eh haha Han Xiong Kie apa-apaan kau ini teriak gadis itu dengan marah, apa maksudmu mendorong aku Nona, toh sudah kuterangkan bahwa persoalan ini adalah urusan pribadiku, buat apa engkau mesti mencampurinya, belum sempat ia menyelesaikan kata-katanya, tengkorak maut mendadak sudah muncul di hadapannya. Dengan cekatan Han Xiong Kie mundur tiga langkah ke belakang, paras mukanya berubah hebat. Tengkorak maut tertawa seram tiba-tiba ia ayun telapak tangan kanannya ke depan. Engkau berani melukai dirinya bentakan nyaring menggeletar di angkasa, dengan dekat Go Siobie menghadang di hadapannya. Menyaksikan kemunculan darah itu, dengan cepat tengkorak maut menarik kembali serangannya. Eh budak ingusania berseru hari ini engkau pun tak usah tinggalkan tempat ini dalam keadaan hidup, setelah kematianmu ini maka dendam tersebut haa biarlah putlos yang seng yang bikin perhitungan sendiri tengkorak maut bentak Go Siobie dengan marah, jangan anggap kau adalah seorang jagoan, bagi nonamu HMM engkau tak lebih cuma seorang manusia kacau bagus, bagus taknya nadara semudah engkau memiliki nyali yang amat besar, ini hari aku akan menyempurnakan dirimu. Nah, pulanglah ke rumah nenekmu seraya berkata sebuah pukulan yang maha dasyat dilontarkan ke arah Go Siobie, serangan tersebut cepat bagaikan sambaran kilat dan dasyat ibarat tambruknya sebuah bukit taisan Go Siobie tak berani menyambut serangan tersebut dengan keras lawan keras, cepat ia berkelit kesamping dengan suatu gerakan yang cepat tapi lincah menyaksikan serangannya mengenai disasaran yang kosong tengkorak maut melancarkan kembali serangannya yang kedua Go Siobie nenggertak gigi tiba-tiba sepasang telapak tangannya didorong ke depan segulung asap hijau yang amat tebal dengan cepat meluncur ke muka rupanya tengkorak maut tahu lihai dengan terperan jatia berseru tertahan ha ilmu pukulan tiantrop siang ha suatu benturan keras menimbulkan ledakan yang menggelegar di udara pasir dan debu berterbangan memenuhi seluruh angsasa termakan oleh dorongan angin pukulan itu tengkorak maut terdorong dua langkah ke belakang Go Siobie amat kegirarang ia sama sekali tidak menyangka kalau ilmu pukulan tiantrop siang ha yang dimilikinya sanggup memukul mundur tengkorak maut yang ditakuti banyak orang hei budak lihat toya tiba-tiba ang niocu membentak keras mengikuti suara bentakannya itu tong hang leng putar toya rotannya dan langsung membabat ke arah Go Siobie dengan hebatnya tindakan dari ang niocu ini sama sekali di luar dugaan siapapun tak pernah diduga kalau ang niocu bakal membantu tengkorak maut untuk menghajar darah tersebut dalam kejutnya cepat Go Siobie melesat ke samping untuk menghindar kemudian telapak tangannya berputar melepaskan sebuah pukulan dasyat blaam di tengah benturan keras toyanya hampir saja terlepas dari genggaman nenek itu mundur beberapa langkah ke belakang dengan sempoyongan bukannya nenek tua itu tidak becus justru karena pertarungannya melawan malaikat hawa dingin hampir saja semua tenaga dalam yang dimilikinya terbuang musnah karena itulah pukulan dari Go Siobie yang kelihatan sangat tenteng tak mampu dihadapinya justru pada detik itu pula tiba-tiba tengkorak mau tertawa seram sambil loncat ke muka dan lepaskan sebuah pukulan ke atas tubuh Hon Xiong Kie walaupun si anak muda itu masih lemah tenaga dalam yang dimilikinya belum pulih kembali akan tetapi ia tak sudi menyerah dengan begitu saja sisa tenaga lewekang yang dimilikinya dihimpun menjadi satu kemudian menangkis ancaman yang tiba dengan kekerasan belaam dengan disertai benturan yang keras pemuda itu menjerit kesakitan dengan sempoyongan Hon Xiong Kie terdorong mundur ke belakang kemudian terkapar di atas tanah dan tak mampu berkutik lagi berkutik